Pagi membuka kandang ayam, ayam berkokok di waktu pagi Jangan suka menanam dendam, lebih baik menanam budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Alhamdulillah masih bisa share aktivitas ya Apa kabar nih kalian semuanya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan semoga selalu diberikan limpahan kebahagiaan Amin Alhamdulillah untuk pagi hari ini cuaca itu cerah teman-teman Alhamdulillah sih ya sekarang-sekarang ini Cuaca itu lumayan cerah gitu ya Dan juga gak terlalu sering hujan Jadi aku tuh kayak bener-bener semangat aja gitu ya teman-teman Jemur-jemur karena ya gitu Kalau misalnya jemur-jemur di saat cuaca yang lagi bagus kayak gini Pakaian-pakaian itu kalian pada cepat kering gitu ya Nah apalagi gitu ya teman-teman Emak-emak itu ya memang kayak kebahagiaannya itu ya sederhana banget gitu ya Ngeliat pakaian kering aja itu rasanya kayak udah seneng gitu ya Ya walaupun nanti itu bakalan mumet gitu ya teman-teman Karena memang harus ngumpulin niat Dan juga kayak bener-bener harus nyari waktu banget gitu ya Buat ngelipatnya gitu Apalagi ngelipat pakaian itu kan lumayan bikin mager gitu ya Jadi terkadang itu bener-bener butuh juga mood yang bener-bener bagus Buat kita itu ngelipat pakaian Tapi ya gak apa-apa sih setidaknya pakaiannya kering dulu Beberapa waktu yang lalu itu kan sering banget hujan ya teman-teman Dan itu tuh bener-bener bikin pakaianku itu super duper banyak banget gitu ya Tapi yang mau gimana lagi gitu ya Namanya juga kalau misalnya pas gak kering gitu Juga gak bisa dipaksain kan buat dilipat Jadinya lah ditumpuk-tumpuk ya teman-teman Sampai nunggu kering dulu semuanya gitu ya Baru bisa buat dilipat Oke deh lanjut ya Disini tuh aku mau ganti spray dulu Karena memang spraynya ini tuh Udah mulai gak enak buat ditidurin gitu ya Teman-teman terus juga itu tuh beberapa Udah ada yang kayak beberapa bagian itu tuh yang kotor gitu ya Itu gara-gara anak-anak ngebawain jajan teman-teman masuk ke dalam sini Jarinya dibawa ke atas kasur gitu ya Dan ya begitu deh jadinya Kayak bener-bener kotor aja gitu ya untuk kasurnya Maksudnya itu untuk spraynya Makanya disini aku mau ganti Dan sekalian aja disini tuh aku rubah posisi untuk si kasurnya teman-teman Gak rubah yang gimana-gimana sih Cuma kayak nukar kepala dari spring mat aku ini aja gitu ya Aku lebarin yang ke arah lemarinya pak suami gitu ya Biar kayak lebih enak aja tidurnya disitu gitu Karena menurut aku posisi yang tadi yang sebelumnya itu tuh Pas aku tidur aku ngerasa kayak kejepit banget gitu ya Jadi kayak lebih lega kalo misalnya posisinya kayak sekarang Jadi nanti aku tidurnya itu ya di deket lemarinya pak suami kayak gitu Karena sekarang-sekarang ini tuh aku lebih seneng aja Tidurnya itu terpisah dari anak-anak ya teman-teman Maksudnya itu anak-anak di atas kasur atau di atas spring mat Sama pak suami gitu ya Aku itu yang di bawah gitu yang di atas kasur santai Ya gak apa-apa sih tidur di kasur santai Karena kan terkadang aku itu suka sampai malam gitu teman-teman ngedit Jadinya kalo pas aku di atas spring mat gitu kan Terkadang itu apa ya kayak geser sana geser sini Dan takutnya tuh anak-anak keganggu gitu kan Jadi pas aku tidur di atas kasur santai tuh lebih leluasa aja menurut aku Nah ini aku udah beres buat ganti spraynya Dan ini udah aku susun aja kayak gini aja Gak mau yang gimana-gimana nyusunnya Karena bakalan percuma gitu ya Palingan bentar lagi ini juga bakal diubrak-abrik sama anak-anak Alhamdulillah deh pokoknya ini tuh udah bersih Oke lanjut disini juga aku itu mau nyapu di dapur Karena memang ini tuh pokoknya kan kalian tuh udah pasti tau lah ya Kalo pagi-pagi nyapu-nyapu itu wajib ya teman-teman Nyapu-nyapu seluruh rumah gitu Itu bener-bener wajib banget di pagi hari kayak gini Apalagi kalo misalnya malamnya tuh udah hujan gitu ya Sedangkan ini aja tuh tadi malam gak hujan Tapi ini tuh bener-bener lantainya tuh gak enak banget buat diinjek Apalagi kalo udah hujan teman-teman Ya ampun itu tuh di lantai tuh kayak ada yang hitam-hitam Gitu ya seperti yang sering aku bilang Itu kotoran jatuh dari atap gitu Setelah nyapu di dapur aku lanjutin aja Buat nyapu juga di ruang serbaguna aku ya teman-teman Maaf ya kalo misalnya terkadang itu pencahayaannya di video aku itu Rada-rada berbeda-beda gitu ya Karena memang pencahayaan di video itu terkadang tergantung Dengan kondisi cahaya matahari juga gitu ya Kalo misalnya cahaya matahari rada terik gitu ya Gak tau kenapa kayak warna asli video itu sama Maksudnya warna yang asli sama yang di video itu kayak rada berbeda sedikit gitu ya Menurut aku ya teman-teman Apalagi kan kamera aku kan bukan kamera yang bagus-bagus banget gitu ya Jadi harap dimaklum aja ya teman-teman Kalo misalnya terkadang kayak kualitas video aku Kualitas pencahayaan atau pengambilan gambar itu kurang maksimal Aku minta maaf ya sama kalian dan harap dimaklumin aja Atau mungkin kalian tuh boleh juga kasih saran-sarannya gitu ya teman-teman Nah teman-teman aku tuh kayak bener-bener pengen berencana banget gitu ya Buat ngeganti warna cet rumah ini jadi warna putih gitu ya Biar kayak lebih terang gitu kan Nah kalo misalnya nanti udah di cet warna putih mungkin aku akan lebih memfokuskan Kayak kalo mau beli-beli apa-apa itu kayak ke warna pink atau putih gitu teman-teman Jadi aku tuh pengen aja rumah aku tuh temanya nanti kayak pink putih gitu Jadi misalnya kalo cetnya nanti udah warna putih Hordengnya aku pengen belinya itu warna pink gitu Tapi ya itu sih masih dalam perencanaan aja gitu ya Apalagi kalo misalnya mau ngecet itu budgetnya lumayan teman-teman Gak kemana juga gitu ya cet yang apa ya kayak yang emberan itu tuh mungkin bisa habis satu lebih gitu ya Atau mungkin budgetnya dua jadi sekitar 300-500 ribuan kali ya teman-teman buat ngecet gitu ya Kalo dulu sih pas pertama aku pindah kesini itu Buat ngecet apa ya ngecet ruang tamu sama kamar sama yang di luar itu sedikit Itu tuh satu apa ya satu ember yang besar itu loh teman-teman satu ember cet gitu kan Tapi itu tuh kayak gak kecet yang kamar belakang juga gitu Jadi kalo misalnya mau ngecet kamar belakang kayaknya satu gak bakalan cukup gitu ya Apalagi kan aku rencananya tuh pengennya warna putih gitu kan Jadinya kayak harus agak rada ditebelin gitu ya Biar warna hijaunya tuh kan gak kelihatan gitu Tapi yaudah deh nanti aja dilihat ya teman-teman kalo pas udah mau ngecetnya gitu Karena kalo mau ngecet kayak gitu tuh bener-bener butuh obrolan banget yang bener-bener serius dengan pak suaminya gitu ya Karena kan pak suami tukangnya Paling kan nanti kalo misalnya aku bisa bantu ya aku bantu-bantu dikit lah gitu Oke deh teman-teman semuanya kita balik ke videonya dulu ya Tadi udah nyapu nyapu juga di teras juga gitu ya Udah bersih dan rapi lah untuk rumah gitu Sekarang aku tuh lanjut aja buat ngelipatin pakaian Seperti yang aku bilang ya teman-teman pakaianku tuh lagi super duper numpuk parah Jadi ini tuh aku bener-bener nyempetin banget buat ngelipat pakaian hari ini gitu ya Aku sengaja banget buat record secara kayak lumayan panjang sih teman-teman Durasi buat ngelipatin pakaian gak apa-apa ya teman-teman Nah disini untuk kalian juga yang punya lipatan pakaian Mungkin boleh kalian tuh lipat pakaian juga Jadi sambil kalian itu nontonin aku ngelipat pakaian Sambil juga kalian tuh ngelipatin pakaian kalian gitu ya Jadi pas pakaian aku beres video aku beres Lipatan pakaian kalian juga udah beres Dan disini juga ngelipat pakaian aku tuh ditemenin sama anak-anak Pastinya ya teman-teman Karena kalau misalnya aku udah ngelipatin pakaian kayak gini ya Anak-anak itu juga heboh teman-teman Jadi ya harap dimaklum aja Dan ya memang dinikmati aja lah ya teman-teman Momen-momen seperti ini Ini aku ngumpulin gitu ya Anak-anak yang ngeberantakin gitu ya teman-teman Itu tuh dihambur-hamburin ya Allah gitu ya Aku tuh takutnya ntar ini pakaian tuh Kalau dihambur-hamburin diseret-seret gitu Malah kotor gitu Oh iya teman-teman semuanya Sambil aku ngelipat-ngelipat pakaian kayak gini Rasanya itu bosen banget ya Kalau hanya ngedengerin ocihan aku yang gak jelas banget Disini tuh aku pengen ngajakin kalian itu Sekedar sharing-sharing aja ya teman-teman Jadi aku tuh sering banget nih Dapat apa ya dapat pertanyaan gitu ya Baik di DM gitu Ataupun di kolom komentar Yang bertanya tentang penyebab subscriber yang hilang gitu ya Sebenernya subscriber yang hilang itu sih Menurut aku udah hal yang biasa ya Udah kayak jadi makanan sehari-hari lah Buat konten kreator Mungkin untuk kalian itu yang udah terjun Udah agak lama gitu ya Di dunia Youtube gitu Kalian tuh udah pasti tau lah gitu ya Udah pasti bakalan sering banget Yang namanya ngalamin turun naiknya subscriber Tapi kebanyakan memang yang kayak pemula-pemula gitu Yang subscribernya itu mungkin baru sedikit banget gitu ya Tapi tuh sering ngalamin namanya subscriber hilang Pasti rasanya itu nyesek banget ya Karena apalagi kan ngumpulin subscriber itu kan gak mudah gitu ya Kita itu ngumpulin satu demi satu kayak gitu kan Terus tiba-tiba hilang Gimana rasanya gak nyesek banget gitu Nah teman-teman Kalau misalnya subscriber yang hilang itu biasanya Ada beberapa penyebab sih teman-teman Ya secara garis besarnya itu Yang sering terjadi itu adalah Adanya itu spam gitu ya Jadi mungkin orang itu nonton video kita itu gak lama Lalu dia itu langsung subscribe Nah setelah dia subscribe Dia itu jarang mampir lagi Atau mungkin gak pernah balik lagi ke video kita Nah itu biasanya bakalan terdeteksi spam gitu ya Makanya itu bagusnya Kalau misalnya kita mampir ke video teman-teman kita gitu ya Atau ke video orang lain lah gitu ya teman-teman Itu usahakan kita itu nonton minimalnya itu 3 menit Jadi kita nonton dulu nih minimal 3 menit Barulah kita itu kalau mau komen Ataupun kita itu mau subscribe gitu ya Dan jangan lupa juga gitu ya Mampir itu jangan cuma sekali itu doang gitu ya Usahain lah buat mampir Ya besoknya itu kayak mampir lah sekali dua kali kayak gitu Ya memang sih teman-teman untuk rutin mampir ke channel-channel teman-teman itu Memang rada susah gitu ya Karena kan yang kayak komen di video aku kan kadang alhamdulillah juga banyak gitu ya Jadi kayak disuruh nonton semuanya juga gak bakalan sanggup gitu kan Tapi disini tuh aku pengen Ngingetin ini kayak ke teman-teman yang pemula gitu Karena pemula itu kan butuh banget gitu ya Kayak saling support gitu Nah untuk kalian yang sama-sama pemula saling support itu Jangan lupa ketika kalian subscribe itu Loncengnya itu dinyalain gitu teman-teman Jadi kalau misalnya orang yang kita subscribe itu nge-upload video baru Kita mendapatkan notifikasinya Jadi kita bisa mampir ke beliau gitu ya Jadi beliau juga bisa mampir ke kita Nah jadi subscriber yang kita subscribe ke beliau itu Kayak bener-bener permanen dan nempel gitu Nah subscriber yang hilang juga terkadang itu disebabkan Kalau misalnya ada akun yang meng-unsubscribe kita gitu ya Atau membatalkan subscribe-nya kepada kita Yang mungkin karena bisa jadi karena konten kita yang kurang menarik Atau satu dan lain hal lah gitu Atau misalnya juga nih teman-teman yang subscribe ke channel kita itu adalah akun bodong Atau akun ya kalau misalnya content creator itu bilangnya itu akun tuyul gitu ya Jadi kalau misalnya akun tuyul itu yang subscribe otomatis kan kalau misalnya kita upload video kan Dia itu nggak bakalan tahu ya nggak bakalan mampir-mampir Jadi palingan misalnya dia itu mampir terus subscribe terus nggak pernah mampir-lampir Mampir-mampir lagi gitu kan karena dia itu bukan akun yang aktif gitu Tapi akun yang cuma jarang-jarang banget dipakai Nah itu biasanya bakalan hilang sih untuk subscribernya Nah kira-kira seperti itulah ya teman-teman Beberapa penyebab subscriber yang hilang gitu ya itu menurut pengalaman aku Dan beberapa juga itu aku ada baca-baca gitu ya Jadi untuk kalian itu yang mungkin ada yang mengalami permasalahan-permasalahan apa di Youtube Itu tuh boleh banget teman-teman kalian tuh searching-searching aja di Youtube Ataupun di Google gitu ya Kayak misalnya penggunaan judul, hashtag segala macem Itu tuh udah dijelasin secara komplit bisa di Youtube Ataupun di Google itu udah banyak banget yang ngejelasin gitu Jadi kalian itu nggak perlu yang terlalu pusing Pokoknya kalau misalnya kita itu mau jadi content creator Kita itu bukan hanya harus upload video doang gitu ya Bukan hanya bermodal untuk upload video doang Tapi setidaknya kita itu juga punya ilmu gitu teman-teman Jadi walaupun ilmu kita itu nggak banyak ya minimal kita itu sedikit paham lah gitu Aku ada ya teman-teman kemarin itu dapat DM gitu ya Saking mungkinnya dia itu tuh minim ilmu Tapi juga nggak mau searching kali ya Dia itu nanya sama aku kan Oh bun katanya aku itu udah teman aku katanya udah dapat 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang katanya Tapi kok nggak ada iklannya ya bun Kenapa kok nggak ada dolarnya gitu kan Jadi aku tanya apakah sudah didaftar monetisasi aku bilang kayak gitu kan Terus dia bilang loh memangnya harus daftar ya bun gitu Ya Allah ya Robby aku bilang ya iya dong mam gitu kan Nah itu salah satu ya teman-teman contoh gitu ya Kita itu jangan cuma ngejalanin doang kayak gitu Kita juga harus cari tau Kita juga harus searching-searching kayak gitu ya Jadi jangan terlalu minim ilmu Sekarang itu kan semuanya tuh udah lengkap dan komplit banget ya Di Youtube itu udah ada dijelasin Terus di Google juga udah ada gitu ya Jadi kalian itu jangan mager-mager Jangan malas-malas buat searching-searching Buat cari tau apa yang memang kalian itu nggak tau kayak gitu Jadi jangan sampai kejadian kayak yang aku ceritain tadi Dia itu bahkan nggak tau gitu teman-teman Kalau misalnya monetisasi itu harus didaftarkan dulu katanya itu Dia pikir itu tiba-tiba kalau udah 1 keadaan 4k ya Udah monet sendiri terus udah berapa hasilan sendiri kan Enggak dong ya itu harus didaftarin juga Dan itu ada 3 tahap yang harus dijalanin Mungkin untuk kalian yang udah monet Kalian itu udah pasti tau lah ya Nah teman-teman segitu dulu ya Untuk sharing-sharing tentang Youtube kali ini Untuk kalian itu yang pengen aku tuh sharing-sharing tentang apa gitu ya Tentang Youtube gitu Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar Insya Allah gitu ya teman-teman di next video gitu ya Pas aku inget gitu Aku bakalan coba bahas gitu ya Kalau yang aku tau gitu Nah sambil aku cerita-cerita tadi Udah beres juga kan lipatan pakaian aku Jadi disini tuh aku mau langsung aja buat susunin untuk pakaian-pakaian aku ini Aku juga beresin gitu ya teman-teman Untuk beberapa pakaian itu yang rada-rada berantakan Yang kurang rapi gitu susunannya Jadi disini aku susun-susun Aku bersih aku rapiin lagi gitu ya Biar lebih kelihatan rapi Dan kayak lebih enak aja buat dipandangnya Udah lama banget aku itu gak bongkar-bongkar isi lemari ya teman-teman Tapi menurut aku masih belum perlu dibongkar sih Karena memang menurut aku tuh ini masih rapi gitu ya Jadi kapan-kapan aja deh gitu ngebongkarnya Kalau misalnya udah kelihatan berantakan Oke deh teman-temanku semuanya Terima kasih banyak ya untuk kalian semua Yang udah ngikutin aktivitas aku Dan kegiatan aku hari ini dari awal sampai akhir Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye